Tim Phantom Satres Narkoba Pores Payakumbuh menangkap seorang pengedar sabu-sabu di pinggir jalan di Jorong Padang Ambacang, Nagarisi Tujuh Bandar Dalam, 50 kota, pada Kamis pekan lalu. Saat penangkapan, tersangka sempat membuang barang bukti yang dipegangnya, namun kalah cepat dibanding polisi yang menangkapnya. Dengan disaksikan perangkat Nagari, penggeledahan yang dilakukan polisi menemukan satu paket sabu-sabu yang disimpan di plastik bening dan dibalut plastik hitam. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jika dirinya dan beberapa rekannya sedang mengonsumsi sabu-sabu di sebuah pondok ladang yang tak jauh dari lokasi penangkapannya. Namun saat ditelusuri, petugas tak menemukan rekan pelaku. Polisi hanya menemukan timbangan digital, peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu, serta puluhan plastik bening kecil yang digunakan untuk membungkus sabu-sabu. Diduga, mereka telah melarikan diri saat mengetahui Doni ditangkap polisi. Pasalnya, lokasi Doni ditangkap tak berapa jauh dari lokasi mereka mengonsumsi sabu-sabu. Kasat Narkoba Pores Payakumbuh, Ibtu Aiga Putra mengungkapkan, penangkapan Doni dilakukan dengan metode undercover buy atau polisi menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dengan cara memesannya secara daring dan disepakati untuk bertransaksi di lokasi yang telah ditentukan. Ini berawal dari undercover buying yang kita lakukan, yang mana pelaku ini akan menjual rekrutikan sabu. Kemudian tim kita melakukan pengejaran, akan tetapi karena tidak jauh dari lokasi, informasi tersebut tidak bocor. Di TKP yang di rumah pohon, ditemukan sesuatu berupa alat bisak dan lain sebagainya, termasuk juga pirek, tetapi berapa orang di TKP sudah sempat melakukan diri. Namun demikian, orang tersebut ditadikan di PO dan tim kita akan lakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut. Penangkapan Doni ini dilakukan. Setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat yang resah akan adanya aktivitas yang kerap dilakukannya di nagari si tujuh bandar dalam. Saat ini polisi masih mengejar rekan Doni yang identitasnya telah dikantongi polisi. Ilah Sul Ihsan melaporkan. Dari Payakumbu.